Halo semua, nama ku Brittany. Dalam video ini, aku dan teman-temanku Amrish dan Syakif akan menjelaskan dan memberi ide tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengimplementasi sikap kebinakan di lingkungan rumah. Mungkin ada yang kurang tahu arti kebinakan atau tujuannya. Nah, kebinakan merupakan kesatuan walaupun adanya beraneka ragam suku, bangsa, ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Dan, sebagai pemuda bangsa Indonesia, sangatlah penting untuk menjaga nilai-nilai kebinakan, untuk menjaga kebutuhan NKRI. Dalam situasi ini, bukan karena kami harus diem di rumah, berarti bahwa kami tidak bisa mempertahankan kebinakan. Masih ada banyak yang bisa dilakukan di rumah kami sendiri lho. Berikut adalah contoh hal-hal yang dapat kami lakukan untuk memperkuat integrasi nasional. Salah satu cara untuk memperkuat integrasi nasional dalam rumah adalah bekerja sama dengan orang-orang di sekitarmu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dalam contoh ini, saya membantu ibu saya membawa keranjang baju ke tempatnya. Kami, sebagai anak muda, harus menawarkan bantuan untuk siapapun yang lebih tua, untuk menghormati mereka serta memperkuat integrasi nasional. Satu contoh lain yang bagus untuk memperkuat integrasi nasional adalah bergotong-royong dengan para tetangga untuk membersihkan lingkungan. Akan tetapi, karena virus corona ini, yang hanya bisa saya lakukan adalah membantu ibu atau pembantu saya. Untuk ini, saya membantu ibu saya masak untuk sahur, supaya bisa lebih cepat selesai dan bisa makan bareng-bareng lebih puas. Bekerjalah bersama untuk bekerja lebih cepat. Nah, jangan selalu bergantung pada orang lain di rumah. Kami dapat bekerja sama dengan anggota keluarga sendiri, maupun orang lain untuk meriankan beban kerja mereka. Ayo, good game guys. Ayo, lanjut. Eh, eh, kita ada kelas deh yang di Zoom. Ayo lah, cepet, biar nggak telat. Gak ah, males. Gue ngapain belajar orang yang udah pinter? Main aja lah, bro. Boleh kayak gitulah. Kita harus belajar supaya menjadi anak yang pinter. Emangnya, lu nggak mau jadi orang yang berprestasi nanti? Halah, nggak usah belajar itu mah. Bisa lah gue. Terselalu deh, bro. Pokoknya gue mau belajar supaya gue bisa mencapai impianku menjadi ilmuwan. Oke, sampai jumpa deh. Sebagai pelajar, kita tidak bisa mengindahkan rintangan dalam belajar demi kebaikan masa depan. Pendidikan dan kedisiplinan harus dijunjung tinggi oleh semua siswa-siswi untuk meraih prestasi dan membuat masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Kalau kamu belajar dengan giat, orang lain yang melihatmu bisa terbawa rajin. Hal ini dapat mempertahankan integrasi nasional lebih baik dan juga menjamin sebuah masa depan bagi generasi penerus yang akan memperbaiki dan majukan bangsa. Tetap aman di rumah aja.